Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mangdayat Konten kali ini kita akan bercerita mengenai Kesultanan Palembang Bahwa Palembang ini sebenarnya ada beberapa fase sejarah Mulai dari fase Sriwijaya, Kerajaan Palembang dan kemudian Kesultanan Palembang Nah kali ini kita spesial akan membahas mengenai sejarah atau asal-muasal dari Kesultanan Palembang Cak Manu Kesultanan Palembang ini berdiri dan Cak Manu ceritanya Paca Ado Kesultanan Palembang Kita bahas sama-sama ya Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk yang belum subscribe tolong subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Kerajaan Palembang Kerajaan Palembang Memakai tanja patik Peninggalan Sultan Palembang Seperti Sultan Gaga dan tampan Seperti Sultan Kerajaan Palembang Kerajaan Palembang ini di dalam beberapa catatan sejarah Kita kenal mulai dari masa pemerintahan Aryodila Atau Aryodhama Yang dilanjutkan dengan Kigede Ingsuro Tuo Kigede Ingsuro Mudo Kimas Adipati Kedaksokomade Alid Kemudian Pangeran Sido Ingkurong Kemudian Kenayan, Pasarian, dan Sido Ingrenjen Nah itulah Kerajaan Palembang Kakaian pemimpin-pemimpin Palembang di masa kerajaan Iya, masa kerajaan Dan terakhir digantikan oleh adik dari Sido Ingrenjen Ada juga yang ngomongnya Sido Ingrojak Itu kan karena tulisan Arab Melayu Jadi ada yang waco rojak, ada yang rejek ya Tapi umumnya orang sebutnya Pangeran Sido Ingrenjen Yang wafat dimakamkan di Sakotiga Indolayu Nah penggantinya ini adalah adiknya Adiknya adalah dikenal dengan Namanya sebenarnya Pangeran Abdurrahim Kalau kakaknya Pangeran Abdurrahman Dia Pangeran Abdurrahim Dengan kagek Dia maki gelar Sultan Abdurrahman Nah inilah Cikal bakalnya berdirinya ke Sultanan Palembang Seperti Sultan Seperti Sultan Naga dan tampan Seperti Sultan Palembang Darussalam Terakhir akan suksesi ya Pemerintahan, pergantian pemerintahan, pergantian politik Seperti itu Perang atau bermasalah dengan VOC Seperti itu Di VOC ini diberikan konsesi untuk berdagang di kita di Palembang Nah kemudian ada ketegangan antara Yang kita balik ke tadi Sido Ingrenjen Itu dengan Di masa pemerintah Sido Ingrejek Iya Jadi itu ada ketegangan Terlebih dengan adanya Ditenggelamkan ya kapal VOC itu Oleh? Oleh Sido Ingrejek itu Oh Nah disitu Mulani Mulaninya disitu Karena mungkin ada ketidakcocokan Diserang Nah itu ditenggelamkan kapalnya Nah kemudian nanti VOC Berusaha untuk membalas Nah sementara Sido Ingrejek ini Sedang melakukan dakwah ke daerah-daerah Sedang menyebar Karena dia ini penyebar juga dalam langkah dakwah Penyebaran Islam Ini dia ke daerah-daerah Salah satu daerah yang dipilihnya Dia pergi ke Indolayo Ada beberapa versi ngomong dia lari Karena takut dikejar oleh Belanda tadi Tapi kalau pikiran kami bukan kesana Sebenarnya dia ada misi dakwah Ada misi dakwah Kemudian dia memang melakukan hijrah Jadi ini memang banyak versi Tapi ya apapun versinya Faktanya dia ke Uluan Nah seperti Nah ketika dia di uluan Pemerintahan sementara itu dijalankan Istilah pelaksana hariannya Kalau istilah kita sekarang PLT PLT atau PLH Itu dilakukan oleh adiknya Jadi istilahnya untuk Mengatur segala macam Jalannya pemerintah itu dilakukan oleh adiknya Abdurrahim tadi Yaitu yang nanti kita kenal dengan Sultan Abdurrahman Sampailah dia wafat Dia wafat di Di Indolayo Di Sakotigo itu Itu tercatat itu Tahun 1659 Makanya kalau mengdayat Baco di beberapa literatur Menyeburkan masa pemerintahan Di Abdurrahman ini Dari 1659 Itu setelah Kakaknya wafat Seperti Sultan Beribawa dan sopan Seperti Sultan Palembang Garosalam Ada kekecewaan dari Sultan Abdurrahman Yang yang kagak Yang kagak jadi Sultan ini Ketika minta perlindungan terhadap Mataram Seperti itu Minta bantuan Minta perhatian Minta bantuan Kurang diperhatikan Jadi kurang diperhatikan Sementara ini kan sudah berhadapan dengan VOC Yang menuntut balas Anak perang tadi Akhirnya Dengan VOC itu Dengan itu Tercatat Bulan November Jadi setelah wafatnya Sultan Abdurrahman Sido Ingrejek November Itu terjadi perang Nah itu Sultan Abdurrahman Atau Adeknya tadi Yang minta-minta bantuan Kepada Mataram Karena kita berada di bawah Perlindungan protektoran Dari Mataram Tapi kurang diperhatikan Jadi cuek-cuek Nah jadi ini Ada kekecewaan juga Wah ini Percuma Namanya koalisi Kalau istilah sekarang Di protektoran Kita di bawah Perlindungan Mataram Tapi ketika kita butuh Tidak diperhatikan Jadi ada kekecewaan juga Jadi selain memang itu Memang suksesi Karena kakaknya Minggal tadi Wafat tadi Kemudian juga ada kekecewaan Ketika terjadi Perang Palembang Dengan VOC Nah jadi terakhir Sultan Abdul Rahman Nanti berpikir Ibu kota dipindahkan Jadi pada masa dia Itu lah yang Terjadi perpindahan Dari Kutol Gawang Yang sekarang ada di Pusri Itu pindah ke Kutol Cerancangan Yang ada di Beringin Jangan Karena kalau Kutol Gawang Kalau dilihat dari topografi Dari bentuk geografisnya Itu benar-benar di pinggir Di pinggir sungai Musi Ya pabrik Pusri Di sana sekarang Benar-benar pinggir sungai Musi Nah kalau yang Kutol Cerancangan Agak ke dalam Beringin janggut ini kan Dari sungai Musi Kan agak jauh Itu sebenarnya Dia belajar dari pengalaman Kalau terlalu pinggir Kalau begitu diserang Langsung Agak ke dalam Masih kalau ibaratnya Aduh halamannya agak jauh Terjengok Serangan terjadi Mengantisipasi Nah itu yang tidak pernah Dibakar Itu sempat Kita mengalami kekalahan Berarti Bukan kekalahan Artinya Kita memang Karena kita menenggelamkan Kapal VUC Kemudian dia menuntut balas Akhirnya dibombardir Istilah Kurang itu kan Nah ketika dibombardir Kutol Cerancangan Itu dibakar habis Dan sebagainya Nah itu ada beberapa Putu-putu yang Beredar Pemakaian kata sultannya dipertegas Saya tidak mengatakan bahwa ini duluan Atau pertama Nah sebabnya nanti ada beberapa Hasil penelitian kami Itu Kita sudah Menemukan kata-kata sultan sebelumnya Ini yang mencirikan bahwa Pembedaan kerajaan Dengan kesultanan Nah kemudian Mulai seni-seni Budaya Yang berbau islami Itu mulai dimunculkan Nah kemudian Untuk membedakan dengan jawa Dari segi budaya pun Kita mengenal Misalnya pemakaian Keris Misalnya memang kita tidak di belakang Tapi kita di depan Kalau di jawa di belakang Itu filosofi Sebenarnya Sebenarnya Palembang memang sudah melayu Dari awal Karena dari Dari masa Sriwijaya pun Kita bisa mengklaim bahwa Palembang itu melayu Cuman melayu Waktu dasar Masa Sriwijaya Agama yang dijadikan Agama resmi negara Waktu itu Hindu dan Buddha Karena Sriwijaya Tapi dalam Dalam beberapa Prasasti Mungkin Mengdaya sepakat Ada kata-kata melayu Disitu Bahasa-bahasa melayu kuno Seperti itu yang ditulis Di beberapa prasasti itu Artinya Itu sudah menunjukkan Bahwa kita sebenarnya melayu Sebenarnya Nah cuman Waktu itu kan Belum mempertegas Bahwa islam Sebagai agama resmi negara Waktu itu Nah Para pedagang ini Masuk ke Sriwijaya Dan pada masa Akhir kerajaan Sriwijaya pun Islam sudah mulai Dikenal Barulah pengaruh islam itu muncul Maka nanti melayu islam Yang berkembang Seperti itu Nah pertanyaannya Bagaimana dengan jawa Nah jawa ini kan Sejak jaman Masa kerajaan Di jaman Aryodila Itu kan membawa Budaya-budaya jawa Ke Palembang Nah disitulah terjadi Akhirnya melayu jawa Seperti itu Jadi Melayunya tetap ada Masuk juga islam Maksudnya masuk juga Unsur-unsur budaya jawa Makanya sisa-sisa bahasa Yang kita lihat Bahasa alus itu kan Ada unsur Unsur ya Dari tidak 100% Ada unsur budaya Jawanya masuk Seperti itu Yang harus dilestarikan Dan dibudayakan Gaga dan tampan Ujang Palembang Memakai tanja patik Peninggalan Sultan Palembang Saya melihat di beberapa literatur Sultan Abdul Rahman ini Juga disebut dengan Sultan Jamaluddin Nah ini Yang jarang terbuka Yang ditulis Ya jarang ditulis juga jarang dibahas oleh Bahasa sejarah Palembang lah Sejarah lokal Artinya dia juga memakai gelar yang lain Kalau Sultan Memakai gelar Sultan Abdul Rahman Dia mendapat ijazah Keabsahan dari Turki Nah dari Sultan Turki Dari Hilafah Ketika Abdul Rahman Itu sejak tahun 1681 Itu dikenal pula Dengan nama Sultan Jamaluddin Nah ini Ini tulisan dari Kehimalan Artinya Bukan hanya yang saya baca Di beberapa Naskah-naskah Kata-kata Jamaluddin itu Jadi kita sempat bingung nanti Ini Sultan Jamaluddin Gak pernah dikenal Di Palembang Nah Sedangkan dengan kita cerita Ini memang Mungkin nanti Para peneliti Oh berarti memang aduh Gelar Sultan Jamaluddin Jangan terkecoh Oh ini bukan Sultan Kerembang Nah itu maksud saya Jadi kita ini kan Dalam arti Pembelajaran kepada Pemirsa dan penonton Atau Yang melihat Apa Sebenarnya mengdayat Sebenarnya Seperti Sultan Membibawa dan sopan Sejarah Oh iya Ini tadi Baik Saya Mungkin Awalnya dulu juga Kurang suka dengan Sejarah lokal Tapi Saya berpesan kepada Kita sebagai Anak negeri Anak negeri Palembang Darussalam Artinya anak negeri ini Emang sekali lagi Bukan hanya Palembang Tapi Sumatera Selatan Sumbaksel Sumbaksel ini Artinya sebagai Anak negeri Palembang Darussalam Atau Sumatera Bagian Selatan Mari kita mempelajari Sejarah kita Sejarah lokal Sejarah daerah kita Karena Keagungan dan kebesaran Dari sejarah lokal ini Perlu kita Munculkan Sebagai Satu nilai Kebanggaan kita Sebagai putra daerah Kedua Ada nilai-nilai Yang bisa kita ambil Nah karena Ini akan ada Banyak cerita Banyak Hal-hal yang positif Yang kita dapat Dari mempelajari Sejarah masa lalu kita Ternyata kita akan melihat Oh ternyata bangsa kita Negeri kita Negeri yang besar Negeri yang hebat Kenapa kita Misalnya sekarang Menjadi terpuruk Nah ini Menjadi cambuk Buat kita semua Makanya Saya berpesan bahwa Berwawasan global Tapi tidak Mengingatkan Wawasan lokal Yang harus dilestarikan Dan dibudayakan Gagadan tampan Ujang Palembang Memakai tanja patik Peninggalan Sultan Palembang Seperti Sultan Daga dan tampan Seperti Sultan Palembang dan resalan Seperti Sultan Berwawasan Seperti Sultan Palembang dan resalan Nah jadi Mak C-Bce Inilah diskusi kami Mudah-mudahan Bisa menambah Kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan Secara umum Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi Atau video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag